Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami kolektor binik hari ini kita akan membahas coin kuno yang sangat viral di google ya karena kemarin saya melihat ada artikel yang menyebut bahwa coin ini itu dicari kolektor dan lakunya itu mahal ya katanya bisa ditukar dengan motor saya kasih tau ke teman-teman khususnya yang suka menonton channel kami saya infokan, saya beritakan ya bahwa coin ini itu masih receh ya coin ini masih receh, harganya itu masih murah coin ini itu tidak ada keistimewaannya jadi harganya masih murah masih sangat mudah kita temui atau kita dapatkan banyak sekali yang menjual salah satunya ada di toko online di shopee ataupun tokopedia ya ada beberapa teman saya juga menjualnya itu cuma per kepenting itu harga seribu rupiah sampai dengan 2.000 rupiah ya jadi kalau kalian lihat di google ada yang bilang coin ini dicari kolektor coin ini bilang katanya laku mahal itu jelas berita palsu ya ataupun bohong ya waks ya semoga kalian tidak saya gampang mudah terpercaya karena hanya ingin iming-iming uang nominal besar ya coin itu masih murah banget saya aja masih banyak sekali di stok di gudang khususnya coin receh ini karena memang susah menjualnya karena salah satunya faktor pertama itu pemilatnya nggak ada ya kita jual pun susah karena kita untung sangat tipis ya jadi terpaksa kita dibuat kerajinan berupa gantungan kunci ataupun apa ya untuk mahar-mahar pernikahan ya di bingkai ataupun di pajang apa ya oke itu aja yang bisa saya sampaikan apabila ada tutur kata yang salah mohon di maafkan sekali lagi kepada teman-teman jangan mudah terpengaruh jangan mudah percaya dengan konten-konten yang tidak jelas keasliannya atau kevalitanya ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang terima kasih selamat sore selamat menikmati selamat menikmati